Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya teman-teman Selamat datang kembali di channel keselian kita Channel Ilo Extreme Dan dimanapun teman-teman berada Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafia Tanpa kekurangan satu apapun Amin, amin, nerobbalalamin Pada kesempatan yang berbahagia ini Kami ingin membawakan satu kisah Yang merupakan kisah kiriman dari Bang Aldi Yang ada di Bogor Wow, ini kisahnya keren banget deh Dari desa di kaki gunung berangrang Dan sebelum kita masuk ke dalam kisahnya Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman Yang sudah selalu setia hadir di channel kami Yang sudah selalu setia mendukung kami Karena kehadiran teman-teman lah Kami selalu bersemangat, berkarya di setiap harinya Dan gak pake lama-lama Gak pake basa-basi lagi Langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya Mode horror Misteri di desa kaki gunung burangrang Burwakarta Sekitaran tahun 1990 Atang tergopo-gopo menurunkan keranjang bawaannya Dari sebuah kendaraan umum Yang berhenti tepat di seberang alun-alun Wanayasa Keranjang itu berisi dua ikat rambutan dan talas yang memang sengaja Ia beli di terminal Bogor Sebagai buat tangan untuk kedua orang tua di rumah Ya, sudah 5 bulan Ya, sudah 5 bulan Lalu kembali kembali Di siang itu Di siang itu Dan atang-tang Tungbin baru kembali Tungbin baru kembali Kita berhenti kerja Memang di setiap harinya selalu berada di pasar Untuk membantu pamannya Yang punya toko beras Eh, kamu itu Habis dari langgar atau dari mana Tungbin banget Pake peci sama koko Biasanyakan kamu kemana-mana Pake oblong sama lepis Gurau atang Yang rupanya baru sadar Dengan penampilan kawan lamanya Yang serba tidak biasa itu Oh Saya habis taziah Ada warga kampung sebelah yang meninggal Jenazianya baru kelar di makamin Sebelum juhur Jawabian yang hanya direspon Anggukan oleh atang Tak beberapa lama Mata pian melirik ke arah Arloji yang ia gunakan Ia terperanjat Dan terlihat panik Mana kala jarum jam Telah menunjukkan Hampir pukul setengah satu siang Aduh Punten bisa nih Saya harus balik lagi ke pasar Wah samsung bisa ngambek nih Kalau saya telat Pian pun lalu izin Untuk undur diri Namun Baru beberapa langkah Lelaki itu pun kembali Membalikan badannya Oh iya tang Hampir lupa Nanti malam Kalau memang Sedang tidak capek Boleh lah Gabung ronda Bareng RT sebelah Kamu kan sudah lama Nggak jaga malam Setelah tuh Pian sembari tertawa Hmm Kirain mau ngomong apa Yaudah Insya Allah ya Nanti malam saya ikut ronda Atau jam sebelas Kamu ke rumah aja ya Kita berangkat bareng Ke pos rondanya Balas atang Siap Siap Nanti malam saya pasti Pisang goreng Sama sekali Sama sekali belum tahu Kalau putranya Sudah tidak lagi Menjadi karyawan Di tempatnya bekerja Selepas makan siang Umi Abah Dan kakaknya Ceneng Kumpul di ruang tengah Untuk mengobrol Dengan atang Tidak lupa Atang menceritakan Kalau dirinya Sudah tidak lagi Bekerja di Bogor Mendengar penuturan Tadi jelas Mereka bertiga Menjadi heran Dengan keputusan atang Yang mendadak berhenti Bekerja pada bosnya Terus Kalau kamu nanti Berhenti kerja Terus mau kerja dimana Kan kamu sendiri Yang pernah bilang Kalau gak mau Ngurus kebun Manggi sama palak Milik Mang Loyot Tanya abah yang khawatir Jika atang Akan kesulitan Mencari kerja Di kampungnya Umumnya Masyarakat di tempat itu Bekerja sebagai petani Atau beternak ayam Maupun kambing Sedangkan atang Tidak tertarik Bekerja di kedua bidang Tersebut Atang punya rencana Buka sendiri bah Kalau boleh sama abah Atang mau pakai Tanah abah Yang ada di pinggir jalan Insya Allah Atang mau bangun Warung kecil-kecilan Di sana Ungkap atang Berusaha Meyakinkan ayahnya Memangnya Kamu sudah ada modal Buat buka warung tang Tanya kakaknya Ceneng Alhamdulillah Atang sudah Nyiapin cek Dari bulan pertama Atang gajian Nanti Kalau warungnya Sudah jadi Ceneng boleh nitip Gorengan Atau keripik singkong Kalau dagangannya Lakukan lumayan Buat jajian si Mira Amasi imas Saud atang tersenyum Yang dengan segera Mendapat anggukan Penuh antusias Dari kakak perempuannya itu Boleh juga ya Idemu tang Balas ceneng Dengan wajah berseri Gimana bah Kali ini Atang bertanya Pada abah Ia sangat berharap Pendapat lampu hijau Untuk bisa menggunakan Tanah kosong Milik sang ayah Ya kalau kamu Sudah punya niat Seperti itu Silahkan Tanah milik abah Untuk kepentingan Anak cucu Ami juga Yang penting Bismillah aja Setiap kamu punya Ajat Biar nanti Segala urusannya Dipermudah Kugus di Allah Balasang ayah Mendapat restu Dari ayahnya Atang pun Tersenyum lebar Ya udah tang Sekarang Makamu sholat juhur Aja dulu ya Setelah itu istirahat Kan katanya Nanti malam Kamu mau ikut Ngeronda Sama si pian Ujar umi Sambil meletakkan Keranjang Berisikan talas Ke atas balek Ya umi Kalau gitu Atang mau sholat juhur Dulu dilanggar Assalamualaikum Atang pun Lalu bergegas Menuju langgar Setelah pamit Pada abah Umi dan Jeneng Hujan yang tak begitu deras Baru saja meredah Di sore itu Menyisakan genangan Di jalanan kampung Yang bertata bebatuan Aroma khas Tanah basah Yang habis dibasu Derai berai hujan Kian mengukuhkan Definisi Kebersahajaan Alam pedesaan Jalan beraspal Masih dibayangi Kebut tipis Yang turun Menjelajahi Lereng-lereng Burung rang Menjalar hingga Melayang tenang Di antara Bulir-bulir padi Yang terlihat Menguni Dari dalam ruang tamu Atang Terlihat keluar Menuju beranda rumah Dengan kedua tangannya Yang membawa Segelas kopi panas Dan piring Berisikan beberapa Potong talas goreng Lelaki berusia 22 tahun itu Duduk di sebuah kursi Yang langsung Menghadap Ke arah jalan raya Tubuhnya Masih berbalut Baju koko Dan sarung Karena setengah jam Yang lalu Ia baru saja Menunaikan Ibadah sholat asar Meskipun demikian Udara dingin Masih bisa menyelinap Dan menggerayangi Sekujur tubuhnya Ya Sang alam Memang punya cara Tersendiri Dalam menyapa Setiap manusia Nikmatnya Udara di kampung Ucap atang Dalam hati Sambil menyeruput Kopi hitam Yang masih Mengempulkan asap Dari dalam Kelasnya Sesaat Gemericik air Yang mengalir Di selokan Yang berada Di sebelah rumahnya Turut Membawa nostalgia Dulu Saat atang Masih berseragam SD Di selokan itu Ia kerap kali Bermain air Sambil mencari Benter Atau ikan-ikan kecil Bersama teman-temannya Awan mendung Menggelantung Di angkasa Melukiskan Suasana sendu Hasenja Secara perlahan Hal limonan pun Mulai tersingkap Seiring datangnya Angin yang Berembus halus Sepasang matanya Kini bisa Menyaksikan Lereng dan Puncak Burung-Burang Yang masih asri Terlindungi Terlimbunan Atang lantas Tenggelam Dalam labunan Tentang suasana Puluhan tahun Silam Yang sangat Mengerikan Dan kerap Meneror Warga kampung Di sekitar Kaki Burang-Rang Dulu Sang ayah Sering berkisah Tentang gerombolan Pengacau Yang hampir Tiap malam Menuruni Lereng Burang-Rang Yang berada Di hadapannya Gerombolan Ini Sangat berbahaya Pasalnya Mereka Membekali Diri Dengan Senjata Api Hingga Senjata Tajam Kedatangan Mereka pun Selalu Diawali Dengan munculnya Pijaran Obor Yang terlihat Laksana Lidah Api Yang menari-nari Di antara Kegelapan Setelah Setelah Nasib Sepupu Atang Bagi Finansialnya Berkecukupan Atau Bangkit Melakukan Perlawanan Bagi Orang-orang Tua Yang tinggal Di sekitaran Kaki Dan Lereng Gunung Burang-Rang Kelak Kisah Pilu Semacam Ini Akan Selalu Diceritakan Secara Turun-temurun Agar Generasi Berikutnya Senantiasa Waspada Dan Tidak Mudah Disesatkan Oleh Faham-faham Yang tidak Sejalan Dengan Ideologi Negara Tiba-tiba Lamunan Atang Sontak Buyar Manakala Sang Aduh Cepat Makan Talasnya Tang Iya Umi Atang Lagi Nunggu Talasnya Dingin Masih Ngebul Ini Balas Atang Sembari Cengengesan Nanti Malam Kamu Beneran Mau Ikut Ngeronda Tanya Umi Insya Allah Umi Kan Sudah Lama Atang Nggak Ikut Ngeronda Biar Si Abah Istirahat Lagi Pula Abah Sudah Sepuh Sudah Nggak Bisa Kena Angin Malam Kaya Dulu Lagi Gila Atang Sang Ibu Punanya Bisa Mengangguk Ia Sepertinya Setuju Dengan Yang Dikatakan Anaknya Sang Ayah Yang Memang Usianya Sudah Menjejak 65 Tahun Kini Daya Tahan Tubuhnya Semakin Ringki Dan Gampang Sakit-sakitan Lagian Pak RT Kok Bisa-bisanya Masih Nyuruh Abah Ikut Ronda Tanya Atang Dengan Wajah Heran Jangan Seujun Itu Tari Atang Ya sudah Mi Nanti Malam Kalau Atang Mau Berangkat Ronda Kunci Rumah Atang Bawa Ya Ya Jangan Lupa Bosen Tari Atang Balas Sang Ibu Yang Segera Kembali Masuk Kedalam Rumah Selepas Kepergian Ibunya Kedalam Rumah Atang Pun Segera Mengambil Sepotong Talas Yang Sudah Tidak Begitu Panas Sejurus Kemudian Mulut Pemuda Itu Terlihat Aktif Mengunya Kudapan Tersebut 20 Menit Berlalu Senandung Salawat Yang Berasal Dari Sebuah Toa Terdengar Membahna Ia pun Lalu Bergegas Membawa Masuk Gelas Dan Piring Berisi Talas Tadi Sesaat Lagi Gemah Azan Maghrib Akan Lantang Berkumandang Tak Ada Lagi Aktifitas Warga Yang Tampak Karena Semuanya Tengah Bersiap Untuk Bersuci Malam Mulai Larut Hampir Sebagian Besar Warga Kampung Telah Terbuai Dalam Ipi Jarum Jam Belum Juga Menunjukkan Pukul Sebelas Namun Atang Tampak Sangat Bersemangat Untuk Berkumpul Bersama Teman-temannya Di Pos Ronda Senter Sudah Mantap Di Genggaman Begitupun Dengan Baju Angat Dan Kupluk Yang Hinggap Di Kepalanya Sambil Menanti Kedatangan Pian Atang Pun Berniat Menyeduh Itu bisa terdengar Dari mulutnya Yang tak henti-henti Menyanyikan Tembang Lagu Milik I.C. Trisnawati Beberapa saat Kemudian Kopi Hitam Itu pun Tersaji Atang Bergegas Mendingalkan Dapur Menuju Ke ruang Tamu Mantap Pisahan Biar Melek Terus Sampai Subuh Batin Atang Sembari Menghirup Dalam-dalam Asap Tipis Yang Mengepul Dari Cangkir Kopinya Dirinya Pun Lantas Menempati Salah Satu kursi Yang ada Di ruangan Tersebut Namun Baru Saja Bibirah Hendak Menyeruput Kopi Tiba-tiba Ia dikagetkan Oleh suara Kaca Jendela Yang diketuk Dari Arah Luar Tok 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 Suara Itu terdengar Sangat Jelas Meski Dengan Tempo Yang Tidak Begitu Cepat Mendapati Itu Atang Spontan Meletakkan Cangkir Kopinya Ke Atas Meja Ia berpikir Jika Pian Sudah datang Menjemputnya Tuh Ben Sipian Gini Hari Dijemput Tapi Kok gak Kedengeran Langkahnya Gumamnya Normal Rasanya Bila ia Sedikit Heran Karena Memang Rata-rata Rumah Di sekitaran Gunung Burangrang Masih Bergaya Panggung Dan Lantainya Terbuat Dari Bila-bila Kayu Jati Jadi Bila Ada Orang Yang berjalan Di atas Lantainya Maka Bisa Dipastikan Suara Langkah Kaki Tersebut Akan Terdengar Dari Dalam Rumah Tok Tok Kembali Kaca Jendela Bentar Akibat Diketuk Dari Ara Luar Ya Tunggu Sebentar Ucap Atang Yang Segera Bangkit Dari Duduknya Ia pun Mengintip Melalui Selah-selah Gorden Yang Sedikit Tersinggap Di Beranda Rumahnya Yang Hanya Diterangi Cahaya Bohlam 5 Samar Atang Melihat Terdapat Seseorang Yang Mengenakan Kain Putih Sedang Duduk Membelakanginya Sosok Itu Terlihat Duduk Dengan Posisi Tegak Namun Sesekali Tubuhnya Terhuyung Kedepan Dan Kebelakang Secara Perlahan Reset Banget Sipian Segala Pake Sarung Putih Bikin Orang Kaget Aja Batin Atang Menggerutu Dalam Hati Saat Itu Atang Merasa Biasa-biasa Saja Karena Ketika Sedang Meronda Memang Ada Beberapa Warga Yang Terkadang Menutupi Kepala Hingga Badanya Dengan Sarung Pemuda Itu Pun Segera Menggapai Handel Pintu Namun Belum Juga Atang Membuka Daun Pintu Sosok Bersarung Putih Tadi Mendadak Mengayunkan Kepalanya Hingga Mengenai Kacau Jendela Yang Tepat Di Belakangnya Bunyi Gedoran Yang Sama Seperti Sebelumnya Namun Kali Ini Dengan Tempo Yang Sedikit Lebih Cepat Atang Pun Menjadi Jengkel Dengan Sosok Yang Iaki Rapian Tersebut Buru-buru Pemuda Itu Lalu Membuka Pintu Dan Saat Pintu Terbuka Angin Dingin Pun Menyeruak Atang Mendapati Sosana Di Beranda Kala Itu Tidak Seperti Biasanya Yang Mendadak Mencium Wangi Kembang Kamboja Padahal Di Pekarangan Rumahnya Sama Sekali Tidak Tertanam Pohon Kamboja Atang Tidak Terlalu Ambil Pusing Dengan Munculnya Bau Kembang Kamboja Tersebut Yang Lantas Bergegas Mengampiri Sosok Tadi Tapi Langkahnya Terhenti Lantaran Telapak Kakinya Seolah Seperti Mengijak Sesuatu Yang Membuatnya Merasa Kurang Nyaman Setelah Matanya Menyelisih Ke arah Lantai Atang Pun Dibuat Heran Karena Ia Menemukan Banyak Ciceran Tanah Kamu Apa Pansian Bukannya Ngucapin Salam Malah Gedur-gedur Jendela Tegur Atang Dengan Suara Sedikit Berbisi Khawatir Ayah Dan Ibunya Terbangun Disitu Sosok Berkain Putih Tersebut Tetap Tidak Bergeming Dari Posisinya Namun Terlihat Mulai Menggerakkan Tubuhnya Kedepan Dan Kebelakang Layaknya Alang Alang Yang Bergoyang Menuruti Kehendak Angin Sungguh Perilaku Yang Terbilang Aneh Atang Pun Mulai Merasakan Ada Kejanggalan Perlahan Kembali Ia Bergerak Mendekati Sosok Tersebut Yan Yan Panggil Atang Dengan Tatapan Penuh Curiga Sempat Atang Ingin Mencolek Sosok Tadi Namun Urung Dilakukan Karena Ia Sendiri Masih Belum Yakin Kalau Itu Adalah Temannya Atau Orang Lain Sosok Itu Tetap Tidak Menjawab Selain Hanya Terhuyung Perlahan Kebelakang Dan Kedepan Atang Mulai Disusupi Pikiran Yang Tidak Tidak Bahkan Sekarang Dirinya Sudah Merasakan Takut Seandainya Yang Ada Di Hadapannya Itu Adalah Orang Yang Memiliki Niat Tidak Baik Jangan Garung Pikirnya Pemuda Itu Medadak Teringat Ketika Tahun Lalu Rumahnya Disatroni Maling Dan Sepeda Kumbang Milik Abanya Berhasil Jantungnya Berdegup Kencang Seiring Dengan Peluh Yang Mengalir Dari Dahinya Hatinya Membrontak Menolak Untuk Terus Mendekati Sosok Itu Di Sisi Lain Rasa Penasarannya Terus Memaksa Untuk Tetap Maju Alhasil Pergulatan Batin Itu Akhirnya Dimenangkan Oleh Rasa Penasarannya Yan Kamu Bukan Tanyanya Lagi Seolah Menanti Kejelasan Lagi Sosok Tersebut Tidak Merespon Namun Justru Sosok Itu Kini Mulai Bangkit Dari Duduknya Lalu Memperlihatkan Kuncung Di Kepalanya Yang Juga Berwarna Putih Kumal Dan Terikat Selutas Tali Kok Ada Kuncungnya Ucap Atang Terperanjat Dengan Ekspresi Penuh Kengerian Medadak Angin Dingin Mulai Menggerugoti Persendian Di Sekujur Tubuhnya Darahnya Seolah Berdesir Kencang Dengan Tangan Yang Gemetar Ia pun Kembali Menyoroti Sosok Misterius Itu Dengan Senternya Dari Mulai Bagian Bawah Hingga Ke Atas Sekarang Sudah Jelas Kalau Kain Putih Yang Dilihatnya Bukanlah Kain Sarung Seperti Yang Ia Duga Sebelumnya Tidak Tidak Mungkin Gumam Ya Memang Tidak Mungkin Sarung Memiliki Ukuran Sepanjang Itu Apalagi Sampai Membungkus Seluruh Tubuh Sosok Yang Ada Di Hadapannya Itu Bukan Lapian Pemuda Itu Beringsut Mundur Dengan Langkah Gemetar Senter Di Tangan Terlepas Dan Tiba-tiba Saja Dirinya Merasakan Kakinya Seperti Tak Mampu Lagi Menopang Berat Tubuhnya Belum Juga Sampai Di Amang Pintu Puncak Kenggerian Pun Terjadi Ya Sosok Berbalut Kain Putih Tadi Secara Perlahan Membalikan Tubuhnya Memperlihatkan Tampak Depan Yang Sama Sekali Tidak Memiliki Wajah Hanya Ada Ruang Kosong Yang Terbungkus Kafan Lusu Astagfirullah Ujar Atang Dengan Suara Yang Terbata Pandangan Atang Mulai Kabur Kesadaran Sirna Manakala Ia Baru Menyadari Jika Yang Ada Di Hadapannya Itu Adalah Sosok Pocong Dengan Tinggi Nyaris 2 Meter Lantai Kayu Berdebum Seiring Dengan Astral Itu Masih Diam Mematung Untuk Beberapa Saat Sebelum Akhirnya Lenyap Ditelan Kegelapan Malam Tak Lama Kemudian Pian Pun Tiba Di Rumah Atang Disitu Betapa Terkejutnya Pian Kalah Mendapati Tubuh Atang Yang Sudah Tergeletak Segera Dirinya Mengabarkan Orang Orang Yang Ikut Ronda Untuk Membantunya Menggotong Atang Kedalam Rumah Pagi Harinya Terlihat Ada Banyak Orang Yang Berkumpul Di Depan Rumah Atang Pian Dan Tiga Orang Yang Tadi Malam Meronda Pun Masih Berada Di Halaman Rumah Atang Mereka Khawatir Karena Sejak Ditemukan Tadi Malam Hingga Pagi Atang Belum Juga Siuman Tiba Tiba Terlihat Ceneng Dengan Wajah Legah Keluar Dari Dalam Rumah Dan Ia pun Lalu Berkata Yan Si Atang Sudah Sadar Tuh Mendengar Itu Pian Pun Segera Masuk Kedalam Rumah Dengan Diikuti Ketiga Rekannya Ya Sebelumnya Pian Yang Memang Sudah Berjanji Untuk Menjemput Atang Meronda Menemukan Atang Sedang Tergeletak Tak Sadarkan Diri Di Beranda Rumah Hingga Atang Terbangun Barulah Orang Orang Itu Mengetahui Duduk Perkaranya Karena Sebelumnya Mereka Meduga Jika Atang Habis Wah Aneh Ya Tertupian Soalnya Kan Belum Pernah Ada Kejadian Warga Yang Diganggu Pocong Imbunya Lagi Kamu Yakin Kalau Yang Kamu Lihat Itu Pocong Kan Bisa Aja Itu Mamaling Yang Nyamar Jadi Pocong Tang Tanya Ojak Salah Seorang Temannya Yang Tadi Malam Ikut Ronda Masya Allah Buat Apa Saya Bohong Saud Atang Berusaha Meyakinkan Temannya Sudah Sabar Barangkali Masa Malam Kamu Lupa Baca Doa Pas Mau Keluar Rumah Timpal Umi Ya Makanya Banyak Panjakin Istighfar Atutang Tambah Ceneng Seraya Memijat Mijat Tengkuk Dan Pundak Adiknya Sumpah Cek Sumur Hidup Baru Tadi Malam Saya Lihat Langsung Bentuk Pocong Balas Atang Dengan Wajah Yang Masih Tampak Kacau Dan Rambut Yang Berantakan Terus Pocongnya Gak Kamu Minta Nomor Butut Ojak Melontarkan Goyonan Yang Seketika Membuat Raut Wajah Atang Menjadi Masam Aneh Kamu Majak Pian Dengan Segera Mencewer Telinga Ojak Pecakan Dak Atutang Jangan Ngambek Timpal Ojak Tertawa Mukanya Serem Gak Berlumuran Darah Gak Celetuk Ceneng Yang Sepertinya Penasaran Gak Ada mukanya Cek Pas Saat itu Pian Dan Ojak Terlihat Mengernyitkan Dahi Sembari Menggaruk Kedua Orang Itu Begitu Serius Mendengar Penduturan Atang Pasti Bawanya Busuk Banget Kali Ini Giliran Ojak Yang Dihingapi Rasa Penasaran Enggak Malah Bau Kembang Banta Atang Kembang Kembang Apa Mawara Pemelati Saud Ojak Lagi Enggak Tahu Kembang Apa Jak Pokoknya Masa Enggak Nyum Apa Selain Bawa Kembang Pungkas Atang Mendengar Penuturan Atang Semuanya Terdiam Lantaran Selama Ini Mereka Selalu Beranggapan Jika Sosok Pocong Itu Sudah Pasti Berwajah Hancur Mengeluarkan Bau Busuk Menyengat Dan Dibalut Kavan Yang Berlumur Darah Sayangnya Ketiga Kriteria Tersebut Harus Dipatakan Oleh Kesaksian Dan Juga Penuturan Atang Makanya Tang Lain kali Kalau ada Tamu Yang ketok Ketok Pintu Apa Jendela Malam Malam Jangan Langsung Dibukain Bagus Yang tadi Malam Kamu Lihat Itu Cuma Pocong Coba Kalau Garong Gimana Gurau Abah Yang Dengan Segera Membuat Atang Kembali Cemberut Cuma Pocong Abah Makanya Pernah Ketemu Pocong Ujar Atang Sedikit Sinis Umi Pun Lantas Tersenyum Geli Sambil Berkata Eh Atang Yang Namanya Orang Tua Langkah Sama Pengalaman Jelas Sudah Jauh Melampaui Anak Anak Memangnya Kamu Pikir Hutan Burang Rang Dulunya Tempat Apa Itu Tempat Orang Orang Dijagal Mayat Dibuang Disana Sama Gelombolan Umi Menghentikan Kata Katanya Seraya Memijat Mijat Tengkuk Atang Tak Lama Kemudian Umi Melanjutkan Kembali Kalimatnya Dari Sebelum Ada Jeneng Abamu Itu Mas Sudah Keluar Mas Hutan Untuk Cari Kayu Bakar Jadi Kalau Cuma Ketemu Pocong Atau Kunti Abah Sudah Biasa Tambahnya Betul Yang Barusan Dikatakan Sama Umi Kamu Tang Ucap Mangsaman Tetangga Atang Menimpali Terlama Kemudian Setelah Berpamitan Pian Ojak Dan Yang Lainnya Pun Kembali Rumah Masing Beranda Rumah Atang Yang Awalnya Ramai Oleh Kedatangan Warga Kini Kembali Sepi Seperti Sedia Kala Atang Yang Merasakan Sedikit Demam Lebih Memilih Untuk Kembali Kedalam Kamar Dan Membaringkan Diri Harusnya Siang Ini Ia Melihat Tanah Kosong Milik Abahnya Untuk Membabat Blukar Dan Membakar Dadaunan Kering Namun Ia Wurungkan Mengingat Kondisi Tubuhnya Yang Mendadak Tidavid Dua hari Telah Berlalu Atang Pun Sudah Merasa Lebih Baikan Siang Itu Ia Bersiap Diri Menuju Tanah Kosong Yang Rencananya Akan Ia Gunakan Untuk Membuka Warung Arit Sapul Lidi Dan Pengki Yang Terbuat Dari Anyaman Bambu Sudah Dipersiapkan Dari Sejak Pagi Setelah Sarapan Atang Pun Segera Berjalan Kaki Ke Lokasi Yang Dituju Tidak Jauh Hanya Berjarak 100 Meter Dari Rumahnya Dan Tepat Berada Di Sisi Jalan Alternatif Menuju Subang Dan Bandung Yang Kala Itu Belumlah Seramai Saat Ini Kala Itu Ketika Atang Tiba Di Tanah Tersebut Terlihat Lahannya Sudah Tertutup Oleh Semak Blukar Tidak Membuang Waktu Atang Pun Langsung Beletakkan Pengki Dan Sepulidinya Di Dahan Sekali Biasanya Rumput Rumput Liar Tadi Selalu Dibersihkan Oleh Abah Namun Usia Tidak Bisa Dibohongi Semenjak Abah Mengalami Hernia Daya Tahan Tubuhnya Jadi Semakin Menurun Itulah Sebabnya Abah Kini Sudah Tidak Diperbolehkan Lagi Mencari Kayu Di Hutan Ataupun Melakukan Aktivitas Berat Lainnya Sekarang Abah Hanya Bisa Mengurus Tanaman Cabai Yang Sakit Sapa Abah Komara Yang Kebetulan Lewat Tempat Itu Dengan Sepeda Motornya Atang Yang Menoleh Ke arah Abah Komara Dengan Segera Mengertikan Pekerjaannya Eh Abah Komara Alhamdulillah Sudah Sehat Bah Balas Atang Seraya Mengampiri Orang Tua Tersebut Kemudian Dirinya Pun Langsung Mencium Tangan Abah Komara Ya Abah Komara Adalah Salah Seorang Sesepu Desa Orang Sangat Yang Benar Atutang Itu Soalnya Muka Kamu Masih Kelihatan Pucat Ungkap Abah Komara Yang Tampak Memperhatikan Raut Wajah Atang Gak Bapa Bah Mungkin Memang Lagi Kepanasan Aja Kali Balas Atang Kamu Yakin Tanya Abah Komara Lagi Yakin Bah Insya Allah Syukurlah Kalau Kamu Sehat Sehat Aja Oh Ya Kalau Kamu Ada Waktu Senggang Nanti Main Ke rumah Abah Ada Manisan Pala Itu Kesukaan Kamu Balas Abah Komara Seraya Tertawa Ya Bah Insya Allah Kalau Ada Waktu Nanti Saya Mampir Bersama Dengan Itu Abah Komara Pun Pamit Dan Kembali Melaju Dengan Sepeda Motornya Selepas Kepergian Abah Komara Atang Termenung Penuh Tanda Tanya Emang Mukaku Kelihatan Masih Pucat Gumame Dalam Hati Sudahlah Barangkali Itu hanya Perasaan Abah Komara Aja Ucapnya Atang Dengan Segera Menggenggam Ganggang Haritnya Lalu Kembali Menebas Pelukar Hingga Kebagian Akar Ia Tidak Ingin Waktunya Terbuang Begitu Saja Bagaimanapun Juga Warung Kecil Impiannya Harus Sudah Berdiri Paling Telat Bulan Depan Atang Khawatir Bila Niatnya Tidak Disegerakan Maka Uang Gaji Simpanannya Akan Menguap Begitu Saja Di Malam Harinya Terlihat Berduyun Duyun Para jemaah Sholat Isya Mulai Meninggalkan Langgar Dan Hanya Menyisakan Tiga Orang Saja Salah Satunya Adalah Atang Entah Kenapa Dirinya Memilih Sholat Dilanggar Yang Ada Di Lebang Umumnya Tetangga DRT Atang Takut Untuk Sholat Isya Di Tempat Tersebut Karena Harus Terlebih Dahulu Melewati Kebun Manggis Dan Area Persawahan Yang Benar Benar Sepi Dan Juga Belum Terjama Penerangan Memang Belum Pernah Ada Kejadian Warga Yang Diganggu Maluk Halus Di Tempat Itu Tapi Kalau Hanya Untuk Sekedar Sholat Isya Saja Mereka Jelas Lebih Memilih Sholat Dilanggar Milik Suami Ceneng Selepas Melaksanakan Ibadah Sholat Sunnah Seperti Biasa Ia Akan Duduk Didekat Pintu Masuk Sambil Husu Berzikir Begitulah Atang Memanfaatkan Waktu Selepas Sholat Wajib Sehingga Terjarang Dirinya Menjadi Orang Yang Pulang Paling Terakhir Jang Mau pulang Bareng Tidak Tanya Haji Amat Sambil Memakai Ponconya Haji Amat Adalah Warga RW Sebelah Yang Biasa Mengimami Sholat Dilanggar Tersebut Punten Wajib Silahkan Duluan Aja Saya Masih Mojikiran Jawab Atang Rama Haji Amat Mengangguk Lalu Tanpa Basah Basih Untuk Kedua Kalinya Ia Pun Berlalu Dari Hadapan Atang Baru Beberapa Meter Saja Namun Derap Langkah Orang Tua Tadi Seketika Lenyap Ditelan Guntur Yang Bergemuruh Dari Balik Bekatnya Awan Malam Itu Atang Kembali Menjadi Jamaat Terakhir Yang Meninggalkan Langgar Setelah Menutup Pintu Pagar Ia Pun Membuka Payung Yang Dibawanya Pemuda Tersebut Segera Melanggakan Kakinya Di Permukaan Tanah Yang Tergenangi Air Gerimis Yang Turun Dari Senja Hari Sama Sekali Belum Menunjukkan Tanda Tanda Akan Berhenti Ning Atas Orang Pun Melintas Di Sepanjang Jalan Yang Tanpa Penerangan Itu Udara Dingin Meramba Bersamaan Dengan Turunnya Kabut Yang Menyelimuti Area Perkampungan Membuat Suasana Malam Jadi Terasa Mencekam Atang Terus Berjalan Melewati Jalan Setapak Di Antara Persawahan Cahaya Senternya Terlihat Turun Naik Tak Teratur Mencoba Mencari Jalur Tak Berlumpur Beberapa Kunang Tak Mengiraukan Kehadiran Pemuda Itu Dan Tetap Hingga Pada Batang Padi Yang Buat Tiga Hingga Lima Bebekik Atau Orang Orangan Sawah Meronta Rontan Di Tiang Bambu Yang Memancangnya Sial Kirain Apaan Umpat Atang Yang Hampir Saja Terprosok Parit Lantaran Terkejut Ketika Cahaya Lampu Senternya Menerpa Orang Orangan Sawah Tadi Setelah Rasa Jengkelnya Meredak Atang Pun Kembali Melanjutkan Angkanya Meski Tak Bisa Dipungkiri Kalau Ia Masih Deg Degan Gara Gara Bebekik Yang Bergoyang Goyang Itu Selepas Melewati Sungai Kecil Sampailah Ia Di Kebun Manggis Milik Mamannya Ya Meski Letak Kebun Manggis Itu Sudah Berbeda RW Tapi Beberapa Warga Dilebak Masih Banyak Yang Memiliki Hubungan Saudara Dengan Atang Atang Menghentikan Langkah Sambil Sesekali Menyorotkan Senternya Kearah Pohon Pohon Manggis Itu Sempat Dirinya Dibuat Takjub Ketika Melihat Buah Buahan Tersebut Masih Bergelantungan Di Beberapa Dahannya Wah Bulan Ini Mang Oyot Kayaknya Panen Besar Sebentar Lagi Manggis Manggis Itu Pasti Akan Ada Yang Borong Pikir Atang Sambil Sesekali Membayangkan Nominal Yang Kelak Akan Diterima Oleh Pamannya Rosak Tiba Tiba Terdengar Seperti Ada Sesuatu Yang Menyeruak Dari Balik Dedaunan Di Atas Kepalanya Lagi-lagi Atang Terkejut Dengan Cekatan Ia Arahkan Senternya Ke Cabang Tempat Suara Tadi Berasal Namun Ia Tidak Menemukan Apapun Sungguh Ia Berharap Jika Suara Tadi Ditimbulkan Oleh Codot Yang Mungkin Sedang Berkeliaran Untuk Berburu Buah Tapi Sayang Tak Kebun Mangkis Milik Pamannya Itu Betul-betul Menyeramkan Pada Saat Malam Hari Karena Hatinya Kian Resah Ia Pun Lalu Memutuskan Untuk Sesegera Mungkin Meninggalkan Lokasi Itu Baru Saja Atang Melangkah Beberapa Meter Tiba-tiba Saja Indra Pencium Menangkap Wangi Kembang Lubang Hidungnya Kembang Kempis Mengendus Ngendus Aroma Tersebut Ia Juga Celingukan Guna Mencari Tahu Dari Mana Bau Kembang Itu Berasal Tak lama Mendadak Bau Bunga Itu Jadi Semakin Menyengat Seperti Melintas Tepat Di Depan Hidungnya Merasa Tak Menemukan Sumber Bau Atang Pun Kembali Dikuasai Rasa Takut Karena Ketakutan Dirinya Jadi Teringat Kalau Itu Adalah Bau Yang Sama Ketika Ia Diperlihatkan Wujud Pocong Beberapa Hari Lalu Ya Itu Tengah Pekatnya Malam Kepanikan Pun Berhasil Membuatnya Lupa Kemana Arap Pulang Ah Lupakan Soal Pulang Sebab Prioritas Utamanya Sekarang Adalah Ya Harus Bisa Secepat Mungkin Keluar Dari Kebun Yang Menyeramkan Itu Enggan Terlalu Lama Berdiam Diri Ia Pun Memantapkan Hati Bergegas Dari Tempat Tadi Memang Tidak Ada Pilihan Semua Jalan Sudah Tergenang Yang Mulai Kotor Terkena Cipratan Tanah Jalan Berlubang Tetapi Terabas Sampai Beberapa Kali Nyaris Terpleset Apesnya Lagi Tali Sandal Jepitnya Malah Putus Lantaran Kaki Kanannya Amblas Kedalam Tanah Yang Terinjak Olehnya Allahuakbar Pekik Atang Manakala Badannya Mulai Terhuyung Ke Arah Depan Dan Atang Terjerembab Di Atas Kubangan Akibat Kedua Tangannya Di Belepotan Lumpur Buru-buru Pemuda Itu Bangkit Untuk Meraih Senter Juga Payungnya Dan Kini Ia Sudah Tidak Lagi Merasa Gengsi Untuk Berlari Atang Mulai Berlari Sekencang Mungkin Tapi Lubang Hidungnya Masih Juga Mencium Bau Kembang Kamboja Atang Mulai Berfikir Jika Aroma Kembang Tersebut Seperti Terus Mengikuti Kemanapun Ia Berlari Pada Akhirnya Ia Menyesali Keputusannya Untuk Sholat Isya Di Surau Yang Ada Di Lebak Terlebih Lagi Ia Menyesal Karena Telah Menolak Tawaran Dari Haji Amat Untuk Pulang Bareng Ya Allah Lindungi Amam Ya Allah Ucap Atang Dengan Nafas Tersengal Sambil Terus Memaksakan Kedua Kakinya Yang Mulai Terasa Gemetar Untuk Terus Berlari Ia Sudah Tidak Lagi Mengiraukan Rasa Nyeri Akibat Terantuk Batu Atau Ketika Telapak Kakinya Menginjak Kerikil Yang Tajam Keringat Dingin Mulai Membasai Baju Degup Jantungnya Jadi Semakin Kencang Ini Kapan Sampainya Dugusti Ucap Atang Dengan Wajah Putus Asa Di Dalam Benaknya Ia Merasa Sudah Berlari Sifat Yang Ia Mampu Namun Di Sisi Lain Ia Merasa Tidak Sedang Kemana Mana Ya Atang Seolah Seperti Sedang Berlari Di Tempat Dan Kenyataannya Ia Memang Masih Berada Di Tengah Tengah Kebun Manggis Milik Mang Oyot Atang Yang Sudah Kelahan Pun Akhirnya Berhenti Berlari Ia Membungkuk Sambil Mengatur Nafas Yang Terdengar Megap Megap Dikuasai Rasa Takut Yang Hebat Halus Sinasinya Perlahan Mulai Menggeser Peran Akal Sehat Dalam Penglihatannya Batang Batang Pohon Manggis Itu Seperti Sengaja Mengurungnya Ranting 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 Pun Terlihat Bagai Jemari Iblis Yang Hendak Mencengkram Tubuh Kurusnya Atang Berusaha Untuk Terus Berpikir Positif Meski Terasa Sangat Sulit Di Saat Itulah Samar Samar Sepasang Matanya Melihat Bayangan Putih Yang Lebih Jelas Pada Objek Misterius Dikarenakan Suasana Kebun Manggis Yang Sangat Gelap Maka Ia Memilih Untuk Menyorot Dengan Senter Mata Atang Sontak Terbelalak Rupanya Yang Ia Lihat Itu Adalah Sosok Pocong Yang Beberapa Waktu Lalu Membuatnya Pingsan Di Beranda Rumahnya Maluk Itu Masih Tetap Dengan Gerak Tubuh Yang Sama Atang Terkulai Lemas Kakinya Betul Betul Tidak Memiliki Kemampuan Untuk Menopang Tubuhnya Lagi Mulutnya Takkuasa Melafalkan Doa Doa Badannya Pun Turut Bergetar Hebat Rasa Takut Pemuda Itu Sudah Mencapai Klimaks Mana Kala Sosok Pocong Tersebut Secara Perlahan Mulai Melayang Menghampirinya Angin Dingin Menyeruak Dari Balik Peponan Manggis Menerpa Wajahnya Yang Basah Oleh Keringat Dengan Keberanian Yang Tersisa Atang Menatap Ke arah Kepala Pocong Tadi Serupa Seperti Kemunculan Sebelumnya Tanpa Wajah Hanya Ada Ruang Hampa Yang Berbalut Kain Kafan Mulai Gelap Pandangan Atang Segelap Langit Malam Yang Senantiasa Memamerkan Pekatnya Kepala Atang Membentur Tanah Dan Untuk Kedua Kalinya Ia Kembali Harus Kehilangan Kesadaran Tepat Di sebelahnya Pocong Itu Tampak Melayang Dengan Wujudnya Yang Terus Bergoyang Seperti Dikendalikan Angin Walau Dengan Wujud Yang Tanpa Wajah Makhluk Astral Itu Terlihat Seperti Sedang Terus Mengamati Atang Yang Sedang Pingsan Sebelum Akhirnya Menjelma Menjadi Gumbalan Asap Lalu Lenyap Pagi itu Warga Desa Pun kembali Digikirkan Oleh Berita Pingsannya Atang Di Kebun Manggis Dan Tentu Saja Orang Yang Pertama Kali Menemukan Atang Adalah Pamannya Sendiri Mangoyot Pria Berusia Lebih Dari Setengah Abad Itu Terkejut Manakala Menjumpai Atang Yang Tergeletak Di Bawah Pohon Manggis Tepat Ketika Ia Akan Menunaikan Ibadah Sholat Subuh Dilanggar Mangoyot Dengan Segera Memanggil Anak Laki Lakinya Untuk Membopong Atang Ke rumahnya Sementara Istri Mangoyot Berinisiatif Untuk Mengabari Orang Tua Atang Setelah Atang Mulai Sedarkan Diri Mangoyot Lalu Meminjamkan Kaos Dan Sarung Bersih Untuk Atang Pakai Telah Kemudian Emot Putra Mangoyot Mengantarkannya Pulang Dengan Menggunakan Sepeda Motor Emot Hanya Butuh Waktu Kurang Dari Tiga Menit Untuk Bisa Sampai Di Rumah Atang Ojak Dan Pian Yang Kebetulan Lewat Pun Buru Buru Membantu Memapa Atang Yang Masih Terlihat Pucat Dan Lemas Kenapa Lagi Si Tang Tang Tanya Ceneng Yang Prihatin Kala Melihat Kondisi Adiknya Atang Yang Masih Merasa Lemas Hanya Menggelengkan Kepala Emot Ini Si Atang Kenapa Kali Ini Ceneng Bertanya Pada Emot Yang Merupakan Adik Sepupunya Itu Kenapa Enggak Bilang Kalau Mau Salat Isya Dilebak Abah Pikir Makamu Langsung Ikut Ronda Pas Habis Isya Kata Abah Sambil Menyodorkan Segelas Air Hangat Pada Atang Enggak Abah Semalam Itu Sehabis Salat Isya Matang Langsung Pulang Tapi Pas Lewat Kebun Mangis Atang Ketemu Sama Pocong Itu Lagi Jelas Atang Yang Sepertinya Masih Mengalami Trauma Ya Allah Ketemu Pocong Lagi Saud Yang Lain Dengan Wajah Yang Keheranan Disusul Anggukan Atang Aduh Sebenernya Di kampung Kita Sedang Ada Apa Tanya Umi Yang Gusar Ya Khawatir Bila Kampung Tempatnya Tinggal Sedang Diteror Hantu Pocong Abah Juga Kurang Paham Kalau Memang Kampung Kita Sedang Mendapat Gangguan Dari Hantu Pocong Kenapa Cuma Si Atang Aja Yang Diganggu Balas Abah Punten Bah Apa Perlu Kejadian Ini Kita Laporkan Saja Sama Pak RW Masalahnya Si Atang Sudah Dua Kali Diganggu Pocong Ucap Pian Mencoba Memberikan Usul Dengan Segera Ditolak Mentah Menta Oleh Atang Dan Juga Abah Jangan Jangan Kita Nggak Perlu Buru-buru Melapor Keku Pocong Itu Juga Mengganggu Warga Ini Kan Yang Diganggu Cuman Si Atang Aja Kata Abah Menanggapi Usulan Pian Tang Abah Mau Tanya Apa Mungkin Kamu Sudah Berbuat Yang Tidak Tidak Atau Mungkin Berkata Sembarangan Coba Kamu Ingat Ingat Lagi Tambah Abah Nggak Pernah Bah Jangankan Ngomong Sembarangan Ngomongin Makhluk Kalau Saja Udah Ngeri Duluan Jawab Atang Berusaha Meyakinkan Memasukkan Tasbih Kedalam Sakunya Karena Setau Abah Kalau Ada Orang Yang Didatangi Pocong Biasanya Pocong Itu Sedang Atau Masih Punya Urusan Sama Orang Yang Didatanginya Demikian Pendapat Abah Amit Amit Berurusan Nama Pocong Sahut Ojak Lagian Atuk Kamu Juga Tang Udah Tahu Dideket Rumah Ada Langgar Kenapa Malah Sholat Dilebak Sahut Ceneng Yang Terlihat Jengkel Dirinya Tak Habis Fikir Dengan Ulah Adik Kandungnya Sendiri Gak Tahu Cok Emang Lagi Pengen Sholat Dilebak Aja Disana Teng Enak Sholat Lebih Husu Sholat Jauh Dari Jalanan Jelas Atang Lagi Aneh Kamu Matang Tang Orang Orang Mampadang Menghindar Lewat Kebun Manggis Lah Ini Kamu Malah Sengaja Lewat Situ Sendirian Berani Kalau lewat Kebun Manggis Kalau sudah Lewat Waktu Isya Kali Ini Emot Turut Menimpali Yang punya Kebun Manggis Aja Gak Berani Celetuk Pian Mendapati Semua Itu Atang Pun Mulai Kesal Dengan Sikap Orang Orang Yang Justru Mempersoalkan Keputusannya Untuk Melaksanakan Ibadah Sholat Isya Dilebak Sudah Yang namanya Orang Sholat Bebas Mau dimana Sahut Atang Ketus Melihat Atang Yang mulai Kesal Ceneng Ojak Dan Pian Menudukan Wajahnya Tanpa Berkomentar Apa Apalagi Eh Nanti Siang Kira-kira Kamu bisa Tolong Antarkan Saya Ke rumah Abah Komar Tanya Atang Seraya Melirik Ke arah Pian Abah Komar Abah Komara Kali Saud Pian Iya Bisa Tapi Saya Gak Ikut Masuk Ke dalam Rumahnya Ya Balas Pian Sambil Cengengesan Mendengar Ucapan Pian Atang Dan Ojak Mengerinyit Kebingungan Memangnya Kenapa Soalnya Setiap Saya datang Ke rumahnya Pasti Didongengin Udah Gitu Ceritanya Selalu Tentang Gerombolan Bosen Saya Dengarnya Jelas Pian Lagi Ya Mak Lu Mati Pian Namanya Juga Orang Zaman Bahla Kan Abah Sama Abah Komara Emang Ngalamin Masa-masa Itu Harusnya Kamu Bersyukur Sekarang Mau melawan pun Keburu Ditebas Timpal Abah Yang Membuat Pian Tertunduk Malu Ya Bah Maaf Balas Pian Cengyesan Jadi Menurut Abah Bagaimana Kalau Nanti Siang Atang Datang Aja Ya Nemuin Abah Komar Ucap Atang Yang Meminta Pendapat Dari Bapaknya Ya Kalau Abah Mas Silakan Aja Barangkali Beliau Bantu Mencari Solusi Di Kampung Ini Yang Lebih Paham Hal-hal Seperti Itu Ya Cuma Abah Komara Abah Menyetujui Usul Atang Beberapa Jam Kemudian Selepas Juhur Atang Yang Diboncengi Pian Pun Akhirnya Telah Tiba Di Rumah Abah Komara Salah Seorang Yang Dituakan Di Kampung Itu Nampak Abah Komara Menyambut Kedua Tamunya Dengan Senang Hati Buntun Mbah Saya Nunggu Di Teras Aja Ya Kata Pian Sambil Cenggesan Kenapa Nunggu Di Teras Ayo Masuk Aja Perintah Abah Komara Baru Saja Mulut Pian Akan Mengutarakan Sesuatu Namun Jemari Abah Komara Keburu Mencengkram Lengannya Dan Menuntun Nya Kedalam Ruang Tamu Ayo Buruan Aja Masuk Tuh Lihat Di Dalam Ada Rengginang Sama Opak Ucap Abah Komara Merasa Tak Enak Untuk Menolak Pian Pun Akhirnya Ikut Juga Kedalam Rumah Atang Hanya Bisa Tersenyum Geli Melihat Ekspresi Pian Yang Rada Senewan Setelah Dipersilahkan Masuk Oleh Sang Pemilik Rumah Atang Pun Mulai Berkeluk Kesah Mengisahkan Pengalaman Buruk Yang Menimpanya Sedetail Mungkin Tidak Lupa Ia Juga Meminta Solusi Kepada Abah Komara Ya Orang Tua Itu Memang Dikenal Warga Memiliki Kemampuan Untuk Berinteraksi Dengan Makhluk Takasat Mata Kemampuan Itu Bukan Didapatnya Dari Belajar Tapi Memang Sudah Menjadi Anugrah Dari Semja Kecil Apun Tenbah Jadi Menurut Abah Kira-kira Kenapa Ya Pocong Itu Datangin Saya Sampai Dua Kali Lagi Tanya Atang Dengan Sopan Saya Mah Bisa Stres Kalau Terus Terusan Didatengin Pocong Itu Lagi Bah Saya Takut Pekerjaan Saya Jadi Semakin Terbengkalai Imbunya Abah Komara Terdiam Sambil Mengusap Janggutnya Yang Mulai Mempoti Ia Bisa Memahami Gunda Yang Menggelayuti Benak Anak Muda Itu Ya Sudah Abah Coba Telah Dulu Masalah Kamu Ayo Diminum Aja Dulu Tanya Anggap Aja Rumah Sendiri Ujar Abah Komara Seraya Mempersilahkan Kedua Tamunya Untuk Menikmati Minuman Dan Kudapan Yang Memang Sudah Disediakan Di Ruang Tamu Sambil Mengelah Nafas Dalam Dalam Abah Komara Lantas Mengalihkan Pandangannya Keluar Jendela Tanpa Bersuara Jagat Batin Orang Tua Itu Mulai Berkelanan Tak Ke Alam Mana Sesekali Tatap Ana Tertuju Ke Arah Langit Langit Atau Melirik Kesudut Ruangan Hampir Sepuluh Menit Ia Mendiamkan Tamunya Jikalau Ada Gerakan Itu Pun Hanya Untuk Mengambil Sebatang Kretek Dari Bungkusnya Lalu Menyulut Ujung Rokok Itu Dengan Korek Api Atang Dan Pian Masih Sabar Menunggu Jawaban Dari Abah Komara Kira Kira Dua Hingga Tiga Kali Hisapan Kretek Barulah Lelaki Tua Itu Buka Suara Beberapa Hari Ini Ada Tidak Teman Apa Kenalan Kamu Yang Baru Meninggal Dunia Tanya Abah Komara Dengan Kepala Tertunduk Dan Mata Yang Terpejam Sekarang Giliran Atang Yang Terdiam Otaknya Sibuk Mengingat Sesuatu Sepertinya Enggak Ada Memangnya Ada Apa Balas Atang Kembali Abah Komara Menghisap Rokok Kretek Dalam Dalam Lalu Mengebuskan Asap Melalui Kedua Lubang Hidungnya Jiwa Orang Itu Sedang Dikendalikan Oleh Jin Jawab Abah Komara Maksudnya Bagaimana Tanya Atang Terlihat Kebingungan Namun Abah Komara Sepertinya Sudah Siap Memberikan Penjelasan Tanpa Adanya Campur Tangan Dari Pihak Lain Seperti Jin Jiwa Orang Sudah Meninggal Mustahil Bisa Menampakkan Wujudnya Kehadapan Manusia Abah Komara Menghentikan Kelimat Yang Untuk Kalimat Tadi Dengan Baik Dan Setelah Atang Meresponnya Dengan Anggukan Ringan Lelaki Tua Itu Pun Kembali Memberikan Penjelasan Dia Mendatangi Kamu Karena Memang Ada Maksud Tertentu Tapi Makhluk Itu Tidak Punya Kemampuan Untuk Menampakkan Diri Dan Menyampaikan Sesuatu Itulah Sebabnya Ada Sosok Jin Yang Membantu Supaya Dirinya Bisa Memuin Kamu Tapi Sayang Sebelum Pesan Itu Sampai Kamunya Keburu Pingsan Demikian Ujar Aba Komara Nah Makanya Barusan Saya Tanya Apakah Ada Teman Atau Kenalan Kamu Yang Baru Beberapa Hari Ini Meninggal Dunia Tegas Aba Komara Lagi Yang Kali Ini Malah Membuat Atang Jadi Semakin Kebingungan Pasalnya Ia Memang Berasa Tidak Ada Teman Ataupun Kenalannya Yang Baru Meninggal Dunia Beneran Bah Tidak Ada Teman Saya Yang Meninggal Belakangan Ini Saud Atang Benar Aba Komara Melirik Ke Arah Atang Pemuda Itu Menganggukan Kepalanya Dengan Mantap Baik Kebetulan Yang Bersangkutan Sudah Hadir Disini Dan Dia Sekarang Ada Di Belakang Kamu Cakap Aba Komara Dengan Santainya Yang Bersangkutan Siapa Bah Pocong Itu Tanya Atang Dengan Raut Wajah Yang Mulai Denggapi Rasa Cemas Aba Komara Mengangkuk Sembari Menyandarkan Tubuhnya Pada Kursi Mendapati Itu Buluk Kuduk Atang Dan Pian Berdiri Seketika Secara Bersamaan Kedua Lelaki Itu Menggeser Posisi Duduknya Hingga Saling Berdempetan Satu Sama Lain Sesekali Aba Komara Terbatuk Sebelum Akhirnya Ia Mengkerus Barah Rokok Hingga Padam Kedalam Asbak Ketiga Orang Itu Terdiam Atang Dan Pian Sama Sekali Tidak Berani Untuk Bertanya Ataupun Untuk Sekedar Membuka Suara Ketika Kedua Pemuda Itu Masih Diselimuti Ketakutan Tiba Tiba Saja Lubang Hitung Mereka Mencium Bau Kembang Kamboja Di Ruangan Tersebut Bau Bau Ini Ucap Atang Terbata Bata Ini Bau Kembang Kuburan Saud Aba Komara Dengan Tegas Atang Kalut Jiwanya Kembali Dicengkram Rasa Takut Jelas Masih Hangat Dalam Ingatannya Yang Mana Tiap Kali Mencium Bau Kembang Tersebut Selalu Berujung Dengan Kemunculan Sosok Pocong Yang Masih Membuatnya Trauma Hingga Saat Itu Tidak Mau Kejadian Sebelumnya Terulang Lagi Secepat Kilat Atang Pun Mencelat Dari Tempat Duduknya Namun Aba Komara Dengan Cekatan Menangkap Lengannya Eh Mau Kemana Tanya Aba Komara Yang Berusaha Menahan Atang Yang Masih Meronta Agar Lengannya Dilepaskan Saya Takut Bah Lepasin Bah Balas Atang Dengan Suara Gemetar Jemari Atang Terlihat Sedang Berusaha Melepaskan Cengkraman Aba Komara Dari Lengannya Jangan Takut Dia Gak Bakalan Nampakin Wujudnya Lagi Bau Ini Macu Mas Sebagai Tanda Kehadirannya Saja Tambahnya Seraya Meyakinkan Pada Kedua Tamunya Itu Agar Mereka Tidak Takut Atang Pun Mulai Melunak Dirinya Tak Lagi Memberontak Biar Saja Dia Datang Biar Semuanya Bisa Diselesaikan Kata Aba Komara Yang Dengan Segera Meminta Atang Untuk Ia Tetap Duduk Dengan Tenang Sambil Memelintir Bagian Ujung Kretek Dan Membuang Sedikit Tembakau Sekilas Orang Tua Itu Seperti Asyik Dengan Dunianya Sendiri Namun Atang Dan Pian Faham Kalau Aba Komara Ini Tengah Melakukan Dialog Dengan Makhluk Yang Tak Dapat Terdeteksi Oleh Mata Biasa Sesekali Aba Komara Mendeham Entah Tenggorokannya Sedang Gatal Akibat Keseringan Merokok Atau Itu Merupakan Memang Gestur Tertentu Dari Interaksinya Dengan Maluk Gaib Meskipun Hari Masih Benderang Namun Keheningan Seketika Menguasai Ruangan Itu Ya Seperti Ada Tirai Gaib Yang Meredam Hiruk Pikuk Mobilitas Warga Di Luar Sana Atang Dan Pian Terus Mengamati Gerak Krik Aba Komara Cukup Sabar Keduanya Menunggu Lelaki Reteknya Atang Terbelalak Dengan Bulu Ternganga Ia tampak Belum Faham Atas Apa Yang Baru Saja Diucapkan Aba Komara Rohmat Saud Atang Pian Juga Tidak Kalah Kebingungan Alhasil Kedua Orang Itu Saling Pandang Dengan Penut Tanda Tanya Ya Namanya Rohmat Ucap Aba Komara Menimpali Kamu Kenal Tapi Sepertinya Dia Bukan Warga Kampung Sinia Tambahnya Lagi-lagi Atang Memutar Otak Mencoba Mengingat-ingat Kembali Kalau-kalau Memang Ada Teman Ataupun Tetangganya Yang Bernama Rohmat Berkali-kali Ia Menggerakkan Daya Ingatnya Namun Ia Tidak Menemukan Keberadaan Nama Rohmat Di Dalam Daftar Nama Teman-temannya Buntan Abah Tapi Memang Saya Tidak Punya Kenalan Yang Namanya Rohmat Balas Atang Dengan Perasaan Yang Kiku Ia Sempat Taken Hati Setiap Kali Menampik Pertanyaan Yang Dilontarkan Oleh Abah Komara Pian Yang Sedari Tadi Hanya Menyimak Percakapan Atang Dan Abah Komara Kali Ini Mulai Beranikan Diri Untuk Memberi Kesaksian Ma Abah Saya Mohon Ijin Bicara Setau Saya Memang Ada Yang Namanya Rohmat Tapi Dia Itu Warga Kampung Wetan Bukan Warga Kampung Sini Kebetulan Orangnya Belum Lama Meninggal Kira Kira Sekitar Empat Hari Yang Lalu Ujar Pian Oh Kalau Mang Romat Yang Orang Wetan Ya Jelas Saya Kenal Soalnya Dulu Dia Ikut Ngebantung Mengerjakan Langgar Milik Suaminya Ceneng Celetuk Atang Seraya Melirik Ke Arapian Gimana Tadi Kamu Bilang Gak Ada Kenalan Yang Namanya Rohmat Sindir Abah Komara Anu Mang Romat Itu Bukan Teman Saya Bah Dia Temannya Kakak Ipar Saya Lagipula Saya Sama Sekali Gak Tahu Kalau Dia Sudah Meninggal Ya Bah Betul Bah Mang Romat Teman Dekatnya Kang Adek Suaminya Ceneng Saud Pian Nah Iya Tang Yang Tempo Hari Pas Kamu Baru Pulang Dari Bogor Kamu Kan Sempet Ketemu Saya Di Lebak Nah Itu Saya Baru Selesai Nguburin Almarhum Mang Romat Ingat Kekamu Tanyanya Lagi Kenapa Waktu Itu Kamu Gak Bilang Celetuk Atang Sedikit Kesal Ya Kan Kamu Gak Nanya Siapa Yang Meninggal Pian Membela Diri Sudah Sudah Kenapa Jadi Pada Ributin Orang Yang Sudah Meninggal Sentak Aba Komara Sambil Melerai Kedua Pemuda Itu Atang Dan Pian Pun Terdiam Dan Atang Kali Ini Atang Memberanikan Diri Menatap Wajah Aba Komara Disitu Lelaki Tua Tersebut Mengangguk Tegas Memangnya Ada Salah Apa Sesam Almarhum Sampai Sampai Diganggu Seperti Ini Tanya Atang Liri Kamu Tekeliru Dia Bukannya Ingin Mengganggu Tapi Hanya Ingin Menyampaikan Sesuatu Hanya Saja Nyali Kamu Belum Siap Untuk Menerima Perwujudan Yang Tak lama Kemudian Aba Komara Kembali Melanjutkan Ucapannya Coba Diingat Ingat Apakah Almarhum Pernah Ada Masalah Atau Pernah Ada Ucapannya Yang Membuat Musakit Hati Gak Pernah Bah Mang Rohmat Orangnya Baik Sama Keluarga Saya Baik Orangnya Juga Takat Ibadah Jawab Atang Makanya Saya Juga Kaget Kalau Sosok Pocong Yang Saya Temuin Adalah Mang Rohmat Mana Mungkin Orang Soleh Seperti Mang Rohmat Belum Mendapat Ketenangan Di Alam Kuburnya Tambah Atang Pelan Ya Itu Artinya Dia Masih Ada Urusan Di Dunia Yang Belum Terselesaikan Dan Hal Itulah Yang Membuat Almarhum Belum Bisa Tenang Di Alam Sana Jelas Aba Komara Pelan Dan Rohmat Ini Cuma Ngedatengin Kamu Yang Artinya Ada Sesuatu Yang Pernah Dia Berbuat Sama Kamu Mungkin Saja Hal Itu Yang Menghambat Maka Dari Itu Coba Kamu Ingat Ingat Lagi Apakah Almarhum Pernah Berbuat Jalim Atau Barangkali Ada Hutang Sama Kamu Ungkap Aba Komara Selepas Orang Tua Itu Memberikan Penjelasan Atang Tak Lagi Berkomentar Ya Demi Ketenangan Dirinya Dan Ketenangan Almarhum Mang Romat Atang Pun Relam Menyelami Membuatnya Sakit Hati Tidak Pula Ada Tindakan Yang Zolim Namun Jika Hutang Saya Ingat Saya Ingat Bah Ucap Atang Mendengar Itu Pian Dan Aba Komara Sontak Melirik Pemuda Itu Dengan Wajah Penasaran Dulu Sekali Dulu Sekali Mang Romat Itu Pernah Minjam Uang Sama Saya Katanya Untuk Onkos Ke Jakarta Katanya Mang Romat Waktu Itu Baru Ajar Perjadiannya Sudah Lama Sekali Makanya Saya Sampai Lupa Ungkap Atang Mendengar Itu Aba Komara Mengangguk Dirinya Legah Karena Pada Akhirnya Bisa Menemukan Titik Terang Barangkali Itu Yang Memberatkan Almarhum Di Alam Sana Kata Aba Komara Tapi Bah Uang Yang Dipinjam Itu Gak Banyak Kok Lagipula Saya Juga Gak Pernah Ngungkit Masalah Itu Karena Memang Sudah Lama Saud Atang Disini Aba Komara Mulai Memberikan Penjelasan Kepada Atang Tang Bukan Masalah Besar Atau Kecilnya Jumlah Uang Tersebut Hutang Tetaplah Hutang Sekalipun Jumlahnya Sedikit Ujarnya Kamu Pasti Pernah Mendengarkan Istilah Hutang Di Bawa Mati Pernah Kan Pasti Tanya Aba Kepada Atang Pemuda Itu Mengangguk Faham Sedangkan Pian Turut Menyimak Obrolan Itu Dengan Wajah Serius Nah Begitu Juga Yang Sekarang Tengah Dialami Sama Rahmat Sekalipun Menurut Kamu Almarhum Itu Adalah Orang Yang Soleh Taat Beribadah Tapi Kalau Dia Mati Meninggalkan Hutang Ruhnya Tetap Akan Terkatung Katung Di Alam Sana Ini Bukannya Saya Yang Sedang Mengarang Tapi Memang Ada Hadisnya Jelas Aba Lagi Almarhum Bisa Tenang Di Alam Sana Itu Sebabnya Dia Mendatangi Kamu Nah Sekarang Coba Kamu Pergi Kerumah Almarhum Bicarakan Baik-baik Perkara Hutang Tadi Sama Keluarganya Ya Sekalian Ucapin Bela Sungkawak Keluarga Rahmat Demikian Saran Dari Aba Komara Yang Disambut Baik Oleh Atang Kalau Menurut Aba Itu Adalah Satu-satunya Jalan Terbaik Saya Siap Berangkat Kerumah Almarhum Saat Ini Juga Ujar Atang Sesaat Sebelum Atang Dan Pian Meninggalkan Rumah Aba Komara Lelaki Tua Itu Kembali Berpesan Ingat Tang Selesaikan Hari Ini Juga Soalnya Rahmat Itu Tidak Akan Bisa Tenang Sampai Kamu Betul-betul Menuntaskan Urusan Duniawi Ini Kalau Semuanya Berhasil Diakhiri Insya Allah Dia Bisa Terbebas Dari Selepas Berpamitan Atang Dan Pian Pun bergegas Menuju Rumah Almarhum Mangromat Menurut Atang Permasalahan Itu Harus Segera Dituntaskan Secepat Mungkin Sebab Ia Sudah Tak Mau Lagi Diteror Oleh Sosok Pocong Mangromat Selama Di perjalanan Atang Pun Dibuat Heran Dengan Tingkap Pian Yang Tidak Seperti Biasanya Ya Pian Yang Sedang Mengendarai Sepede Motor Terlihat Diam Seribu Basal Tak Sepata Kata Pun Terucap Dari Mulutnya Eh Pian Tumben Kamu Diem Aja Ucap Atang Lelaki Itu Melirik Ekspresi Wajah Pian Dari Kaca Spion Yang Hanya Tersenyum Simpul Eh Kamu Lapar Ledek Atang Anu Kok Saya Jadi Kepikiran Ya Omongan Aba Komara Tadi Tang Balas Pian Kata-kata Aba Komara Yang Mana Tanya Atang Ya Itu Tadi Soal Utang Dibawa Mati Saya Jadi Kepikiran Soalnya Istri Saya Itu Suka Banget Kredit Perabotan Rumah Tangga Tagian Panci Belum Tuntas Eh Dia Sudah Ambil Daster Sama Penggorengan Eh Dior Saya Teh Gru Pian Astag Fir Alhamdulillah Ya Itu Kan Lain Itu Kan Buat Keperluan Rumah Tangga Eh Saud Atang Sambil Tertawa Geli Ya Iya Memang Tapi Ungur Manusia Kan Gak Ada Yang Tau Takutnya Nanti Keburu Meninggal Sebelum Utang Utang Tadi Lunas Ya Bisa Bisa Saya Nasibnya Sama Kayak Mang Romat Jadi Pocong Gentayangan Tim Pian Lagi Waduh Tang Ini Bau ini Lagi Ujar Pian Panik Tiba-tiba Saja Keduanya Mencium Aroma Kembang Kamboja Yang Terasa Menyengat Dan Membuat Obrolan Terhenti Begitu Saja Baik Atang Maupun Pian Sama-sama Sepakat Untuk Tidak Melanjutkan Pembahasan Tadi Lagi Sepuluh Menit Kemudian Kedua Sahabat Itu Pun Telah Tiba Di Depan Rumah Mang Romat Pian Memarkirkan Sepeda Motor Persis Di Sebelah Pagar Bambu Yang Membatasi Pekarangan Rumah Mangromat Dengan Jalanan Umum Atang Sempat Tertegun Kala Menyaksikan Kondisi Rumah Almarhum Yang Sangat Memprihatinkan Banyak Bila Kayu Yang Sudah Lapuk Dan Kropos Pada Lantainya Dinding Biliknya Pun Beberapa Sudah Koyak Akibat Terlalu Lama Di Tempat Panas Dan Juga Hujan Rasa Iba Menggelayuti Benak Atang Sebelum Pemuda Itu Bertemu Dengan Sang Pemilik Rumah Eh Tang Emangnya Kamu Yakin Mau Nagi Utang Kamu Kalau Ngeliat Kondisi Rumahnya Kayak Gini Aku Jadi Tanya Pian Yang Mulai Mempertanyakan Tujuan Awal Kedatangan Mereka Ya Bukan Atuh Kita Mas Datang Kemari Bukan Untuk Itu Sudah Sekarang Kita Temuin Aja Dulu Orang Rumahnya Kita Bahas Nanti Balas Atang Yang Segera Mengajak Pian Untuk Menemui Keluarga Mang Romat Singkat Kata Kedua Orang Itu Telah Memasuki Rumah Dan Diterima Oleh Teh Asih Istri Dari Almarhum Mang Romat Atang Tidak Lupa Mengucapkan Bela Sungkawa Atas Meninggal Mang Romat Iapun Juga Telah Membahas Perihal Hutang Tersebut Demi Menjaga Perasaan Teh Asih Atang Memutuskan Untuk Tidak Menceritakan Jika Dirinya Sudah Dua Kali Didatangi Oleh Mang Romat Tapi Dalam Bentuk Sesosok Pocong Disitu Teh Asih Juga Menceritakan Jika Dirinya Sempat Bermimpi Didatangi Oleh Sang Suami Di Dalam Mimpinya Teh Asih Juga Menuturkan Jika Wajah Sang Suami Terlihat Memelas Namun Tidak Berkata Apa-apa Sama Sekali Tidak Ada Pesannya Tanya Atang Penasaran Teh Asih Hanya Menggeleng Nemah Kalau Memang Suami Saya Pernah Berhutang Sama Kang Atang Saya Mohon Maaf Sebesar Besarnya Soalnya Semasa Hidupnya Almarhum Tidak Pernah Cerita Perihal Hutang Itu Tambahnya Lagi Dengan Mata Yang Mulai Berkaca Kaca Pian Yang Batina Tatega Melihat Kesedihan Janda Itu pun Akhirnya Memilih Untuk Memalingkan Wajahnya Ke Arah Luar Kalau Hutang Itu Memang Harus Dibayar Sekarang Jujur Saya Emang Belum Bisa Bayar Semuanya Tapi Kalau Mungkin Separunya Mungkin Masih Cukup Sebentar Ya Kang Saya Ambil Dulu Uang Taziah Di Kamar Teh Asih Pun Beranjak Masuk Kedalam Kamar Meski Dengan Gerak Tubuh Yang Tak Bergairan Namun Belum Dulu Sontak Kalimat Atang Tadi Membuat Laju Teh Asih Terhenti Persis Di Depan Pintu Kamarnya Teh Asih Jangan Khawatir Saya Kemari Bukan Untuk Nagih Utang Bukan Justru Tujuan Saya Sebenarnya Untuk Menyelesaikan Semuanya Secara Kekeluargaan Karena Ini Semua Demi Kebaikan Almarhum Mang Rohmat Jelas Atang Jadi Jadi Kedatangan Kang Atang Kemari Bukan Untuk Nagih Utang Tanya Teh Asih Yang Seakan Tidak Yakin Dengan Pernyataan Atang Barusan Sumpah Demi Allah Saya Remaha Datang Kemari Bukan Untuk Itu Terlihat Teh Asih Mengusap Dada Ia Akhirnya Merasa Sedikit Legah Sempat Perempuan Itu Salah Sangka Sehingga Wajahnya Terlihat Gugup Ia Mengira Jika Kedatangan Atang Adalah Untuk Menagih Utang Yang Ditinggalkan Mendiang Suaminya Namun Setelah Diberikan Penjelasan Ia pun Mulai Mengerti Bun Tenteh Ucap Atang Sambil Mengelurkan Lengannya Ke arah Teh Asih Perempuan Itu Paham Maksud Atang Ia pun Kemudian Membalas Uluran Tangan Atang Kedua Orang Tersebut Kini Tengah Berjabatan Sambil Berjabat Tangan Atang Pun Segera Buka Suara Saya Sudah Mengikhlaskan Hutang Mang Rohmat Dan Mulai Detik Ini Almarhum Tidak Memiliki Hutang Apapun Kepada Saya Pungkas Atang Tegas Disertai Dengan Senyum Tulusnya Alhamdulillah Ya Allah Sambut Pian Dan Teh Asih Dengan Rasa Haru Terima Kasih Ya Kang Atang Ucap Teh Asih Lirih Karena Situasi Yang Terlalu Emosional Menyebabkan Teh Asih Tak Kuasa Memendung Isak Tangis Bagian Bawa Kerudungnya Yang Mencuntai Telah Basah Oleh Dry Dry Air Mata Batinnya Terlalu Sesak Akan Pilu Dan Rasa Haru Bercampur Aduk Melihat Itu Atang Dan Pian Pun Segera Menanangkan Istri Mang Rohmat Dari Balik Pintu Kamar Anak Bung Sute Asih Yang Baru Berusia Empat Tahun Muncul Dan Tampak Bingung Menyaksikan Ibunya Yang Menangis Sesengukan Tidak Kali Ini Bukan Lagi Wangi Bunga Kamboja Seperti Sebelumnya Satu Menit Berlalu Aromat Tadi Masih Belum Juga Hilang Dengan Hati Yang Legah Atang Pun Tersenyum Seraya Berkata Kembalilah Ke alamu Dengan Tenang Mang Romat Urusan Antara Kita Berdua Sudah Selesai Semoga Allah Senantiasa Menerima Segala Amal Dan Ibadah Setelah Atang Berkata Demikian Aroma Yang Berlalu Melewati Pintu Dan Jelah Pada Jendela Rumah Seminggu Setelah Kunjungan Ke rumah Mang Romat Atang Tidak Pernah Lagi Didatangi Sosok Pocong Yang Sudah Dua Kali Membuatnya Tidak Sadarkan Diri Begitu Juga Dengan Te Asi Yang Tidak Lagi Didatangi Mang Romat Di Aktivitasnya Impiannya Untuk Membuat Warung Kecil Akhirnya Berhasil Diwujudkan Jiwa Berwira Usahanya Pun Jadi Semakin Terasa Sedikit Demi Sedikit Keuntungan Yang Didapat Tidak Lupa Ditabungnya Bila Sedang Ada Warga Yang Beroda Terkadang Atang Membiarkan Warungnya Tutup Lebih Malam Sekalipun Ia harus Bergelut Dengan Rasa Kantuk Dan Letih Namun Ia sadar Kalau Rezeki Itu Terlihat Sedang Mampir Di Warung Atang Keduanya Pun Terlibat Obrolan Yang Tidak Begitu Serius Tidak Lupa Atang Mengucapkan Terima Kasih Pada Sosok Lelaki Tua Itu Atas Nasihat Dan Bantuannya Beberapa Waktu Yang Lalu Insya Allah Si Rohmat Mas Sudah Tenang Di Alam Sana Kita Sebagai Sesama Muslim Jangan Lupa Untuk Terus Mendoakan Al-Marhum Kata Aba Komara Atang Mengangguk Seraya Tersenyum Kembalinya Mengromat Ke alam Ini Jelas Bukanlah Tanpa Sebab Namun Demikian Ada Banyak Sekali Pembelajaran Hidup Yang Bisa Diraih Oleh Atang Ya Setidaknya Sekarang Ia Bisa Memahami Dampak Berhutang Dan Faedah Dari Sebuah Keikhlasan Selesai Wow Luar Biasa Bang Aldi Demogor Keren Kisahnya Ini Kisahnya Dan syarat Akan Hikmah Hikmah Baik Makna Makna Baik Yang mana Bisa Kita Ambil Apa Namanya Tentang Hutang Yang mana Disini Sebenarnya Hutangnya Tidak Terlalu Besar Dan Dia Sudah Melupakannya Apalagi Mengromat Sendiri Adalah Apa Namanya Masih Masih Ada Hubungan Family Dan Dia Tidak Mempermasalahkan Tapi Tetap Sekali Lagi Hutang Adalah Hutang Jadi Mau Sebesar Apapun Sekecil Apapun Tetap Harus Dibayar Dan Akan Diminta Pertanggungjawabannya Di hari Kemudian Maka Dari Itu Disini Ini Termasuk Untuk Diri Saya Sebagai Pengingat Sebagai Diri Saya Bahwasannya Kadang-kadang Kita 5.000 5.000 Menyam 2.000 Atau Eh Gue Pakai Lu 5.000 Nah Disitu Lebih Baik Kita Membahasakan Mungkin Dengan Bahasa Eh Bagi Dong Kalau 2.000 5.000 Karena Itu Ngeri Seperti Kejadian Tatang Yang Diteror Sebenarnya Bukan Diteror Disini Sosok Menerangkan Bahwa Dia Masih Punya Utang Tapi Tatang Memang Tidak Kuat Mentalnya Jadi Alhamdulillah Pada Akhirnya Tatang Sudah Mengikhlaskannya Bertemu Langsung Dan Terjadi Ijab Kobul Ini Penting Bang Teman Karena Saya Juga Pernah Sendiri Mengalami Bahwa Ijab Kobul Langsung Sama Keluarga Almarhum Atau Almarhumah Dan Kita Disitu Ya Terserah Mau Minta Atau Enggak Tapi Kalau Sebaiknya Kalau Memang Jumlahnya Seperti Tatang Ini Yang Gak Begitu Banyak Dikhlaskan Saja Yang penting Sudah Ada Ijab Kabul Dengan Pihak Keluarga Sehingga Arwah Almarhum Bisa Tenang Di Alam Sana Amin Dan Kisahnya Keren Baik Sekali Lagi Based On True Story Kisah Nyata Terima Kasih Bang Aldi Ditunggu Lagi Kisah Selanjutnya Dan Semoga Kisah Barusan Bisa Menghibur Teman Teman Semua Para Pecinta Penikmat Horror Lebih Khususnya Lagi Kepada Para Subscriber Dari Channel Ilo Extreme Buat Yang Suka Dengan Video Barusan Bisa Diklik Tombol Like Tombol Jempol Dan Boleh Juga Share Link Videonya Ketemuan Yang Lain Agar Ikut Terhibur Buat Yang Belum Subscribe Bisa Diklik Tombol Merah Subscribe Jangan Lupa Lonceng Notifikasi Dinyalakan Agar Teman Selalu Mendapatkan Notifikasi Dari Konten Konten Yang Kami Upload Selanjutnya Untuk Channel Lilo Extreme Kami Upload Di setiap Harinya Setiap Jam 7 Malam Waktu Indonesia Bagian Barat Buat Teman Teman Yang Mungkin Punya Kisah Oral Misteri Silahkan Bisa Mengirimkan Nomor Telepon Kami Yang Ada Disini Dan Bebas Dalam Bentuk Audio Atau Voice Note Rekaman Suara Boleh Bebas Senyamannya Teman Teman Aja Harap Sabar Ya Karena Harus Melalui Proses Penggarapan Terlebih Dahulu Dan Di akhir Kata Saya Ilo Mengucapkan Permohonan Maaf Apabila Mungkin Dalam Pembawaan Kisahnya Tadi Ada Kata Kata Saya Salah Ataupun Ada Kata Kata Saya Yang Perkenan Saya Mohon Dibukakan Pitu Maaf Yang Seluas Sampai Berjumpa Lagi Di Konten Kami Selanjut Yang Pasti Tidak Kalah Ngerinya Tidak Kalah Seram Masih Bersama Saya Ilo Di Channel Ilo Extreme Salam Saya Sukses Selalu Untuk Kita Semua Jangan Lupa Bahagia Tapi Jangan Pernah Pura-pura Bahagia Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh